Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai good morning how are you guys ya I hope you're well welcome to my channel this we are going to talk about conversation to continue ya kita akan melanjutkan materi kita dan actually member dan apa kalian masih ingat materi kita sebelumnya tentang sajian oke sajian making sajian berarti membuat saran kalau kalian tidak ingat saya akan memberikan link di bawah ini baterinya oke now let's see our topic today is talking about time oke kita akan berbicara tentang waktu the first one is asking what time it is bagaimana kan waktu oke one what time is it jam berapa sekarang have you got the time kamu tahu jam berapa sekarang have you got the time what's the time jam berapa sekarang jadi hampir sama dengan pertanyaan what is it what time do you make it jam berapa kamu membuat perjanjiannya jadi make it disini membuat janji ya do you have the exact time tepat waktunya tepat nggak kamu kamu punya nggak gitu could you tell me the time boleh nggak kasih tahu saya jam berapa sekarang nah kira-kira seperti itu pertanyaannya ya oke next move on to number two saying what time is it there are the following common ways of saying what time it is jadi ada beberapa cara bagaimana kita menanyakan waktu atau memberikan waktu yaitu nine o'clock okay can see this is nine o'clock 9.00 9.05 9.05 disini kita bilangnya oh bukan oh ya atau kita juga bisa bilang five past nine okay five past nine jadi sembilan titik 05 kita ambil dari belakangnya dulu sembilan lewat lima yaitu five dulu jadi limanya dulu baru jamnya five past nine berarti sembilan lewat lima kalau bahasa Inggris kita ambil dari belakang kita ambil dari belakang baru ke depan oke next next 3 9 10 9 10 atau 10 past nine sama dengan yang contoh kedua 10 next day and night there are 24 hours in a day jadi ada 24 jam sehari the day is divided into day time and night time jadi waktu hari akan dibagi menjadi waktunya siang dan waktu malam ya everyday starts at midnight jadi setiap hari itu dimulai dari tengah malam oke if necessary jika perlu memungkinkan times can be times can be distinguished by using in the morning afternoon or evening jadi waktu bisa kita kategorikan dengan menggunakan di pagi hari sore hari atau malam hari jadi morning pagi afternoon sore evening malam oke in the more formal style we use ketika formal kita menggunakan nah am the latin we can make it enter meridium oke before noon jadi ini sebelum siang kita bilangnya am jadi kalau misalkan dimilang sekarang adalah pukul 10 siang yang berarti kita bilangnya adalah 10 am kalau 10 malam bagaimana ya kita akan membuat menjadi pm the latin word is post meridium jadi afternoon setelah siang jadi kalau setelah siang 10 malam tadi kita bilangnya 10 pm oke we move to example kita lihat example dalam bentuk conversation setelah itu kita akan membahas dari segi pronunciation translation terus ada juga vocabulary nya oke oke what time is it jam berapa sekarang oke this is the conversation with Mary and Jack oke let's listen carefully what time is it it's a quarter past 2 it's a quarter past 2 aren't we supposed to be at mark's house by 2 o'clock 2 or 2.30 he said it didn't make any difference then maybe we could go by bus right now sure sure oke next kita lihat disini translation nya pengartinya what time is it jam berapa sekarang what time is it jam berapa sekarang it's a quarter past 2 jadi sekarang jam 2 lewat 15 ingat kita mengartikannya dari belakang dulu ya a quarter past 2 2 lewat 15 2 itu 2 pas itu lewat a quarter itu 15 menit ya jadi 2 lewat 15 aren't we supposed to be at mark's house by 2 o'clock tidakkah kita pergi ke rumah mark kira-kira jam 2 jadi jam 2 disini 2 o'clock disini berarti jam 2 jam 2 sore ya 2 2 2 jam 2 atau 2 3 jadi 2 3 he said it didn't make any difference dia berkata ini tidak akan membuat perubahan sama sekali dia tidak akan marah seperti itu dan maybe we could go by bus right now lalu mungkin kita lalu mungkin kita seharusnya pergi dengan bus sekarang juga sure baiklah oke now did you understand? paham? nah sekarang adalah talking about time pastinya adalah what time is it? untuk vocabulary-nya adalah what time is it? dan bentuk struktur dari how to make a time, bagaimana kita membuat waktu, yaitu jangan lupa, kita harus oke, now we move on to pronunciation how to pronounce the word are you ready? listen to me and repeat after me what time is it? what time is it? it's a quarter past two it's a quarter past two aren't we supposed to be at Mark's house by two o'clock? aren't we supposed to be at Mark's house by two o'clock? two or two thirty two or two thirty he said it didn't make any difference he said it didn't make any difference then maybe we could go by bus right now then maybe we could go by bus right now sure sure oke i think you have got a good pronunciation yes good pronunciation now oke this is the time a quarter past two dua lewat lima belas two o'clock jam dua tepat two thirty dua tiga puluh jadi ketika kita ganti misalkan jam empat lima belas kita bisa membuatnya menjadi a quarter past four jam tujuh seven o'clock misalkan disini tujuh tiga puluh berarti seven thirty oke good oke i think that's all for today ya kita sudah belajar tentang waktu dan saya harap kamu bisa tahu what time is it now jam berapa sekarang check your handphone jam berapa sekarang dan you can comment di bawah ini and i hope you know well about our lesson today and thank you so much see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so you